Kita coba implement fitur save-nya ya Jadi kita buka app, http, controller produk controller ya Nah disini ada method kalau tadi kan create ya kalau sekarang store di store ini kita akan implement fungsin save-nya disini kita punya variable namanya request dollar request kemudian tipe datanya request ini merupakan fiturnya si siapa? Laravel ini ini namanya istilahnya seperti ini dependency injection jadi artinya si variable ini nanti sudah disediakan sama Laravel sehingga kita tinggal pakai nah disini kita coba dulu lihat request ini isinya apa aja oke, nah kita akan coba buka dokumentasinya ini rtp request ya jadi untuk mendapatkan request ini bisa lewat ini apa lewat method memanggil gini bisa lewat dependency injection nah dependency injection kita tinggal deklarasi aja di dalam parameter method nanti sudah disediakan nah kemudian kita dia punya method input ya input ini ya semua apa semua data yang di inputkan di dalam form nah jadi kalau kita mau lihat misalnya disini mana ya nah input all ya jadi disini kita bisa lihat menggunakan apa menggunakan fungsi dd dd itu dump output ya jadi kita misalnya dd kemudian di dalamnya dollar request kemudian all nah jadi begitu setelah didump atau setelah ditampilkan dia langsung selesai ya dump and die gitu kan nah sekarang kita coba localhost 8080 produk ya produk create kan ini kan tadi p001 produk 001 kemudian ini produk oke nah ini ada hasil dumpnya jadi kita sudah bisa menerima disini ada token yang tadi ada di formnya kemudian code inputan code value nya ini kemudian name value nya ini description value nya ini nah kemudian disini ini sebetulnya bisa kita langsung apa langsung masukkan ke dalam si objek tadi nih apa create ya method create jadi disini kita coba produk create dollar request all nah gini ya nah ini kita hapus ya kemudian setelah itu kita redirect ya redirect itu seperti ini return redirect nah gini kemudian ke nah redirect to dia bilang disini back nah back itu ya balik lagi atau kalau kita mau ini mau apa mau redirect ke list ya laravel 5 redirect to root nah gini ya nama root nya ya root nah disini kita root produk index nya itu apa ya index ya produk index aja nah gini oke nah sekarang kita coba nah dia bilang disini ada error must assignment exception ya must assignment ini jadi apa kalau di rails juga sama ya jadi kita kita tidak boleh langsung mengassign atau menaruh yang ada di request ini ke dalam model ya karena ini adalah security risk ya jadi bisa menimbulkan masalah security jadi disini kita harus apa sebutkan secara eksplisit fill-fill-man aja yang kita mau masuk ke dalam si produk ini ya nah kita masukinnya di kelas produk PHP nah disini kita apa kita sebutkan ya fill-field yang diizinkan ya nah fill-field yang diizinkan itu namanya fill-label ya disini kita bikin nah disini ada array ya array kemudian fill-field yang boleh diisi yaitu code name description nah gini ya oke nah kita tes lagi server error apa katanya errornya expecting t function bla 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 nah ini mungkin salah kurang oh ini dia oh ini pakai protected ya oke masuk ya nah jadi seperti itu kita tinggal apa sebutkan disini aja nah ini masih yang apa masih yang standar ya nanti kita coba yang validasi setelah ini selamat menikmati selamat menikmati